Sidang tuntutan tindak pidana pemilu berupa penggelebungan suara caleg yang dilakukan oleh Oknum PPK Tengah Ilir dan Sumai berinisial R dan A digelar pada Senin sore 29 April 2024. Dalam sidang yang digelar secara terpisah ini, masing-masing terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Tebow dengan kurungan penjara 1 tahun dan denda 24 juta rupiah. Jika denda tidak dibayarkan, digantikan hukuman 6 bulan penjara. Pemilu kemarin sudah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih mutus 1 tahun denda 24 juta rupiah sebesar 6 bulan penjara. Dan rencananya akan diputus pada hari Kamis besok selepas 7 bulan. Kamis datang lagi? Kamis datang dan masih dalam 8 bulan waktu 7 hari kejari. Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim akhirnya menunda persidangan. Kemudian persidangan tindak pidana pemilu penggelembungan suara yang diduga menguntukkan salah seorang caleg DPR RI Syamsur Rizal ini akan kembali digelar pada Kamis 2 Mei 2024 mendatang dengan agenda putusan majelis hakim.